Jensu Ilan, anggota Komisi 5 DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepulauan Riau pada masa risesnya ke Kabupaten Kepulauan Anambas berkunjung ke Desa Nyamuk, Kiantan Timur. Jensu Ilan merasa puas melihat proyek pembangunan sarana dan prasarana sumber air bersih embung nyamuk senilai Rp25 miliar. Sudah selesai pengerjaannya tepat waktu. Pada masa reses, masa sidang kedua tahun 2022 ini, Kamis pagi, Jensu Ilan berkunjung ke Desa Nyamuk. Saat tiba di pelabuhan Desa Nyamuk, Jensu Ilan langsung disambut dengan prosesi adat Melayu. Jensu Ilan diberi tepuk-tepung tawar serta didoakan Ketua Lembaga Adat Melayu setempat. Bahkan, Jensu Ilan disambut dengan silat kehasan Anambas sebagai penghormatan. Setelah prosesi adat Melayu, Jensu Ilan meninjau fasilitas program pembangunan yang diusulkannya pada tahun anggaran 2021 lalu. Di antaranya embung di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, yang merupakan program pembangunan dengan anggaran senilai Rp25 miliar. Jensu Ilan diberi tepuk-tepuk-tepuk-tepuk-tepuk. Jensu Ilan menyampaikan kunjungan dirinya ke lokasi embung nyamuk ini guna memastikan fungsi penyediaan ketersediaan air baku untuk kepentingan masyarakat Sepulau Bajau terpenuhi hingga tahun 2039 mendatang. Jensu Ilan merasa puas melihat hasil nyata. Terlebih perjuangan yang dilakukannya itu berjalan dengan baik. Selain meninjau proyek dalam kunjungannya ke embung nyamuk, Jensu Ilan menyerahkan paket sembako bagi warga setempat dengan didampingi Abdul Haris, Bupati Kepulauan Anambas, Hadi Chandra, anggota DPRD Provinsi Kapri, Fraksi Golkar, Dapil Natuna, Anambas, dan turut dihadiri pejabat terkait. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.